Pemirsa para Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju melakukan pertemuan di kediaman Baca Pres Prabowo Subianto di Kertanegara. Dalam pertemuan tersebut mengerucut empat nama kuat yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju melakukan pertemuan di kediaman Baca Pres Prabowo Subianto di Kertanegara Jumat malam. Dalam pertemuan tersebut mengerucut empat nama kuat yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Sudah mengerucut menjadi empat nama. Empat nama yang bisa sampaikan adalah satu calon dari luar Jawa satu calon dari Jawa Barat, satu calon dari Jawa Tengah, satu calon dari Jawa Timur. Dan kita sudah sepakat dalam beberapa hari ini kita akan kumpul lagi secara intensif setelah masing-masing partai berembuk dan kita juga tugaskan jaringan kita dan mesin partai masing-masing untuk mengecek ke akar rumput kita. Soal Baca Wapres ini Prabowo tak menyebutkan nama keempatnya hanya daerahnya saja yakni luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu siapakah keempat nama itu? Semalam Pak Prabowo telah memutuskan tempat calon dari Jawa Tengah Presiden yang dimana di luar Jawa itu bisa Yusril atau Erick Thohir yang kedua itu adalah Jawa Barat, Red One Kamil yang ketiga Jawa Tengah, Gibran yang keempat adalah Jawa Timur, Kofifah dan ini kita lihat bahwa empat nama ini merupakan putra-putri terbaik bangsa yang tentunya bisa memberikan satu sumbangsi efek elektoral kepada Pak Prabowo nantinya. Konon namanya sudah mengerucut pada empat nama disitu ada Gibran, disitu ada Erick Thohir, disitu ada Erlangga dan seterusnya dan seterusnya ya tapi overall yang paling prinsip dibicarakan oleh ketaumum-ketaumum partai pendukung Prabowo tadi malam itu pasti bicara tentang siapa sebenarnya yang at the end of the day-nya diputuskan sebagai calon wakil presiden untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto saya kira disitu bukan yang lainnya. Dari keempat nama tersebut nantinya akan dibahas kembali bersama seluruh ketua umum partai pendukung dan diputuskan satu nama yang akan dipilih untuk mendampingi Prabowo Subianto untuk kemudian didaftarkan sebagai pasangan Capres dan Cawapres Koalisi Indonesia Maju. Tim TV One mengabarkan selamat menikmati. selamat menikmati.